Halo Sahabat Traveler Nah, kan kita udah jalan-jalan seru nih di Pasar Gede Solo Terus sekarang kita dimana? Sekarang kita lagi ada di Museum Keris Jadi kita bakal lihat gimana sih sejarah Museum Keris itu Yuk langsung simak aja seruannya Terima kasih telah menonton Munggu selamat datang mbak Silahkan Pone? 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 Jakarta? Pone? 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 Pone Nusantara sendiri itu dirismikan 2017 kemarin Pone? 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 ngomong gua Mbak selain itu Mbak selain kan tadi ini rumpun Sumatra kan nah kalau ini dari Riau dan Sumatra Barat nah ini yang tengah ini dari Minangkabau Sumatra Barat tapi wilayah ini identik dengan keris-kerisnya yang panjang atau bagaimana kalau biasanya Mbak secara konstruksi contohnya keris-keris Jawa itu dia enggak terlalu panjang seperti keris-keris Riau kalau kita datang kenikahan itu kan pasti ada yang bawa Mbak nah bedanya itu juga di sarungnya contohnya kalau sarung-sarung Sumatra Barat itu membentuk cenderung kotak gini ya ini ya Mbak beda kan dengan keris-keris yang ada di Jawa nikahan Jawa itu nah dan kalau keris-keris Riau dia membentuk seperti bulan sabit karena apa Mbak dipengaruhi tingkat keilmuan dan kebudayaan masyarakat sekitar orang Riau adalah pemeluh agama Islam yang kuat jadi nilai-nilai Islam itu ditanamkan dalam bentuk keris lu kenapa bulan sabit nah karena bulan sabit adalah bentuk bulan dalam satu hijau Riau contohnya seperti itu berarti masyarakat mengatakan hukum-hukum Islam itu di sini matematik materi-materi tentang Islam itu di keris-kerisnya ini agak seperti itu nah ntar Bali sendiri ada juga Monggo kita bisa lanjut oke ya Nah Mbak tadi kita melihat keris-keris dari wilayah Barat Indonesia sekarang ini Sulawesi Oh ya Sulawesi Nah iya Mbak contohnya seperti ini ini lebih kecil ya daripada yang Sumatera Iya Mbak Nah ada juga biasanya Mbak kalau melihat keris ini untuk siapa itu bisa kita lihat dari tingkat hiasan yang di yang ada di pasang itu Nah kalau biasanya bangsawan-bangsawan pakai ini Oh ya pernamennya ya dia lupa hiasannya lebih banyak nah tapi kalau pakai yang ini tali ini ini ciri khas orang-orang Sulawesi Oh ada alasannya tersendiri ya Mbak Oh secara filosofi itu untuk mengingatkan manusia agar tidak mudah mencabut senjatanya nah dari dari sini kita bisa lihat bahwa keris itu itu sebenarnya bukan untuk senjata fungsional tapi lebih seperti untuk simbol aja nah mungkin ada yang ditanyakan Mbak kalau buat fungsinya sendiri antara yang Sumatera sama yang Sulawesi ini sama kerisnya atau ada perbedaan sendiri gitu Oh kalau secara fungsi Mbak keris itu memang pada zaman dahulu itu lebih seperti simbol nah simbol Mbak contohnya kayak di Kraton Jogja itu ada ketika ada raja senior mau pensiun ganti raja yang muda yang mau melanjutkan lah itu ada serah terima keris sebagai legitimasi nah contohnya seperti itu berarti tidak dipakai untuk berperang tapi lebih kepada simbol kalau diri seseorang nah leres Mbak seperti itu nah ye nah nih tadi nyari keris rumpun Bali ya ini ya nah Bali Lombok Madula juga ada nah ciri khasnya kalau tadi kita lihat keris-keris Jawa itu kecil-kecil kalau Bali dia panjang-panjang gede-gede ukurannya nah juga Lombok ya Lombok karena mereka itu dulu nggak dipungkiri banyak invasi ke dari kerajaan Bali ke Lombok makanya mau nggak mau keris-keris Lombok itu dia terdapat pengaruh dari Bali secara tidak langsung ada percampuran budaya antara Bali dan Lombok that's why Mbak contohnya seperti itu nah sarung-sarungnya pun juga beda nah kalau Balian bentuknya mirip kapak Iya tapi emang tidak ada ornamen khasnya Oh ada Mbak ini mungkin karena untuk kalangan yang menengah kebawah kali ya Mbak ntar kalau iya itu tadi makin banyak hiasannya semakin tinggi kastanya besoknya contohnya itu nah go kita lanjut nah Mbak tadi kita udah ketemu keris-keris yang tua-tua ya wah dari abad ke-15 Oh nah namun kau di depan Mbak Mbak ini ini adalah keres-keris yang dibuat pada tahun 2018 Oh berarti ya Nah lu Mas kenapa kita pajang di sini Thomas ya karena mbak kita pengen nunjukin eksistensi empu berarti sampai sekarang masih ada banyak nah itu dia mbak jadi mbak kan di dalam mitos itu udah punah Oh empu itu yang aja udah nggak ada jari nih nggak ada penerusnya tapi ini mbak ternyata masih ada buktinya apa ini karya-karya mereka itu enggak kalah mbak dengan karya-karya kris-keris zaman dahulu wah dari seni pengerjaannya detail hingga penggunaan logam-logam yang sangat langka contohnya pakai meteorit itu ada jadi kalau kalau nggak ada meteorit itu pakenya nikel tapi kalau metak ada meteorit pakenya meteorit Nah itu contohnya Monggo diamati juga lebih modern ya atau menikuti zaman ini ya mbak bener mbak jadi mbak kita bisa melihat bahwa empu-empu sekarang itu dia lebih detail nggak kalah nggak kalah dengan empu-empu zaman dahulu contohnya seperti ini kalau sekarang masih aktif membuat atau gimana masih mbak nah ntar mbak kalau udah jalan-jalan kita bisa mampir ya bisa ketemu sama ntar kita lihat penempatan kris nah kalau samping kiri kanan ini mbak kalau tadi kan kita bahas bilahnya ya kalau ini tentang komponen penunjangnya seperti sarung Oh pakai gading gajah ya mbak ada alasan tersendiri kenapa pakai gading gajah karena dia status yang tinggi semakin bahannya mahal semakin tinggi ya mbak selain itu ada warna warna paling tinggi itu merah merah ya Nah ntar kita bisa lihat krisnya Pak Presiden ada di lantai ya 5 antar paling atas gimana kita lanjutkan lagi kita ke lantai selanjutnya Oke nah monggo mbak Nah di sini mbak selain menyimpan pusaka kita juga menyimpan perabot-perabot kris seperti sarung hingga covernya ya nah handle-nya itu mbak kalau pengen lihat keberagaman nusantara itu bisa kita lihat dari komponen penunjangnya jadi tiap daerah itu punya keunikan handle-nya sendiri atau gimana nah terus mbak contoh mbak bagian atas-atas itu yang karakter dewa-dewa itu kayak arca-arca itu ya yang atas itu dia dari Bali nah kalau yang itu mbak bentuknya kanannya itu itu dari Madura Cirebon nah ini Thailand kita malah punya kris handle kris Thailand di luar negeri juga ada kris ada mbak Filipina ada Thailand ada Malaysia ada karena dulu kan kita adalah bangsa pelaut mbak suka belayar kemana-mana itu tidak langsung mereka juga tahu kalau ada kris gini nah mbak perdagangan peperangan hingga perkawinan dulu itu kris itu tersebar ya nah ini percampuran budaya jadi mbak nah dari beragam komponen hingga beragam bentuk kris wah nah contohnya ini mbak selain ada kris kita juga nyimpen beragam jenis tombak nah monggo nah monggo kalau tombak sendiri khasnya tuh fungsinya untuk apa lebih perang mbak perang yee ya cowok-cowok jawa dulu berangkat perang itu krisnya tiga pemberian orang tua mertua krisnya sendiri nah tapi kalau perang mah yang dipakai tombak karena untuk offensive dia lebih enak agresifitas dia panjang kita nyoba ya mbak kita nyoba pegang ya mbak jadi disini mbak pengunjung itu sebenarnya boleh diajak interaksi dengan rusakkan asalkan diawasi oleh petugas nah contohnya ini mbak Bismillahmanrohim oke oke nah mbak nah oke oke nah 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 pun bener udah udah kayak rajut-rajut kakon hahaha tak buka ya mbak wah Bismillahmanrohim oh berarti ini tajam semua ya ya mbak terbuatnya sama seperti keris atau beda sama-sama dari tiga material juga kalau keres tadi itu kan bedanya ada di sini ini kalau ditumbang namanya metuk nah kita bisa melihat ciri khas kerajaan itu dari bagian ini Oh dari sini metuknya setiap kerajaan punya kakasan masing-masing metuk nah kalau ini sekitar abad ke-17 kelihatan ukirannya kelihatan ya masih asli nah selain itu mbak selain ada jenis tombak biasa kita ada juga jenis yang triswa pernah lihat filmnya Aquaman dia bawa kalau orang Eropa nyebutnya Trident tapi kalau orang Jawa nyebutnya Trisola eh nah tak buka ya mbak 123 ya nah jenisnya seperti itu jadi pengunjung di musim krisisantara selama diawasi petugas itu bisa berinteraksi dengan pusaka kalau ini punya kerajaan mana kalau ini karya empu-empu ira sekarang mbak Oh iya terlihat nge Oh karya-karya empu ira sekarang iya mbak nambah kalau kita main ke Candi Candi Jawa Prambanan Borobudur Klausan dan Panatara itu ada relief kris di tembok-temboknya itu nah berarti kan indikasi mbak kalau dari dulu sebelum cari dibangun kris sudah viral nah itu selain itu kita juga punya perpustakaan untuk penunjang teman-teman pelajar nah tadi disini iya mbak nah ini Alhamdulillah bukunya komplit ye berarti kalau punya buat penelitian atau buat jelis-jelis saksinya buat cari tahu lebih banyak materi-materi seperti itu mbak banyak mbak dari buku-buku kris hingga pengetahuan umum hingga sejarah Indonesia secara umum itu ada di sini ada mbak itu yang kita ambil dapat di bahan-bahan itu juga banyak Monggo kita lanjut ke lantai selanjutnya hai hai Terima kasih.